Intro Lawannya bagus, lawannya bagus, cukup agresif Cuma kurang, mungkin kurang pengalaman Sebenarnya saya latihan kurang ya, kurang begitu matang persoalan Corona ini lah Jadi kita harus bekerja dan lain-lain gitu Mungkin saya bisa manggil pelatih saya juga, nanti dia bisa dikenaraan lagi Yang namanya atlet ya, yang namanya atlet itu biasanya harus, apalagi yang pro ya Harus profesional juga, dia dalam latihan, menjaga kondisi Nah, di saat waktu yang mepet ini, saya bersyukur sekali, apalagi Risaldus WK ini Mengikuti napakata pelatih, mendengarkan instruksi Jadi biarpun latihannya minim, dan di saat kemarin ini benar-benar kepepet kita Akhirnya dia mengikuti instruksi pelatih dan dilakukan dengan baik dan benar Kalau saya dari dulu, coba tanya pelatih saya, saya tidak pernah memantah lawan Tidak pernah memantah lawan karena saya berpikir saya siap secara fisik dan mental Dan juga saya kan seorang fighter, jadi disuruh bertanding, kalau memang waktunya pas, saya pasti siap Jadi intinya gini, satu aja, fighter itu adalah wayang dan pelatih adalah dalang Dimana saat pelatih itu memberikan instruksi, yaitu wayang itu harus melakukan apa yang diperintahkan pelatih Itu intinya, karena apa? Biarpun fighter ini bagus, tapi kalau tidak mengikuti pelatih, itu akan celaka Untuk nextnya dari kita para pelatih, kita mempersiapkan diri agar Rizal ini, event-event berikutnya akan lebih bagus lagi Lebih maksimal lagi, dan lebih matang lagi persiapannya Mungkin, memang mungkin ya pilihan pertama, tapi saya ingin punya sabuk disini Jadi saya ingin punya sabuk, kalau bisa pengennya langkara SBI, punya siapkan perubatan sabuk di kelas saya Jadi mungkin saya bisa dipromosikan atau bagaimana Kalau pasti, dari keluarga sudah pasti ada super terdama dari ibu bapak saya Juga sanak saudara pasti ada Saya mau persembahkan kemenangan ini sih buat adik saya, Erasmus Dan juga saya mau berterima kasih kepada korups marinir di Cilandak, terutama di Yondua dan juga Poso Pati Yang pertama, kepada pelatih saya, Bang Jumanto, Mas Imam, dan juga semua jajaran pelatih saya dimanapun mereka berada sekarang Dan juga saya mau berterima kasih atas doa dan dukungan dari teman-teman saya, PSHT, seluruh Indonesia Terutama di Serpong ya Dan juga saya berterima kasih kepada Pak Jafar selaku petua ranting saya Terima kasih atas doa dan dukungan Anda